segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi, jadi nama file citranya jasmin, hasil klasifikasinya juga jasmin, berarti proses klasifikasinya sudah benar. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari mengenai pembuatan app desainer MATLAB untuk klasifikasi citra brush menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan. Untuk tahapan-tahapannya, kita persiapkan terlebih dahulu data dan juga file script yang sebelumnya sudah kita buat pada video tutorial sebelumnya. Untuk data terdiri dari dua folder, yang pertama data latih, terdiri dari lima jenis brush yaitu Arborio, Basmati, Ipsala, jasmin, dan Karacadak. Kita lihat untuk jenis brush arborio, terdapat 10 citra, kemudian Basmati juga terdapat 10 citra, Ipsala juga terdapat 10 citra, Jasmine juga terdapat 10 citra, dan Karacadak terdapat 10 citra, sehingga total terdapat 50 citra pada data latih. Untuk data uji juga terdapat 10 citra pada jenis brush arborio, 10 citra pada jenis brush basmati, 10 citra pada jenis brush Ipsala, 10 citra pada jenis brush jasmin, dan 10 citra pada jenis brush Karacadak. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan file script ini, bisa kita tonton terlebih dahulu. Tutorial pada video berikut ini. Tutorial pemrograman MATLAB 052, klasifikasi brush menggunakan jaringan syaraf tiruan melalui pemrograman script. Bisa kita tonton terlebih dahulu. Setelah data dan juga file script, itu kita letakkan pada lokasi directory kerja MATLAB, disini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB, maka secara otomatis data dan juga file script tersebut akan berada pada current folder di mana lokasi directory kerja MATLAB itu berada. Untuk pemrogramannya, kita awali dengan mengklik ikon new bertandakan plus seperti ini, kita klik, kemudian kita pilih app atau app. Kita klik, kemudian kita tunggu. Kemudian pada halaman ini kita pilih blank app, kita klik saja. Maka kita akan berada pada lembar kerja app desainer MATLAB. Selanjutnya bisa kita perbesar lembar kerja ini. Seperti ini kurang lebih. Untuk desainnya, kita awali dengan memberikan komponen panel. Kita drag, kemudian kita drop disini. Setelah itu, panel ini, title-nya itu kita ubah menjadi pengolahan. Kemudian, untuk font size, bisa kita perbesar menjadi 16. Kemudian font width-nya kita portable, kita buat jadi bold seperti ini. Selanjutnya, kita cari komponen button. Kemudian kita letakkan disini. Button ini, text-nya kita ubah menjadi buka citra. Setelah itu, kita cari komponen edit field text ini. Kita letakkan disini. Untuk text ini, edit field ini, kita hapus saja sehingga menyisakan box-nya saja. Seperti itu. Kemudian, button buka citra kita duplikat. Kita ubah text-nya menjadi segmentasi. Kemudian, button segmentasi kita duplikat. Kita ubah text-nya menjadi ekstraksi jiri. kemudian, button ekstraksi jiri kita duplikat. Kita ubah text-nya menjadi klasifikasi. Kemudian, untuk edit field ini, kita duplikat. Kemudian, kita cari property background color. Nah, ini sebelumnya putih, kita ubah. Misalnya, warna kuning. Misalnya. Kemudian, untuk button klasifikasi, kita duplikat. Kita ubah text-nya menjadi reset. Seperti ini. Kemudian, bisa kita rapikan button-button ini. Kita pilih ini, rata kiri. Kemudian, ini space-nya apply vertically. Nah, seperti ini. Maka, button-button ini akan tampak lebih rapi. Selanjutnya, kita cari komponen panel. Kita letakkan di sini. Untuk ini, title-nya kita ubah menjadi segmentasi. Untuk font size, kita perbesar menjadi 16. Font width-nya kita buat menjadi bold. Seperti ini. Kemudian, kita cari komponen access. Ini kita drag di sini. Kita tunggu dulu. Untuk title-string ini kita habis saja. Untuk x-label-string juga kita habis. Untuk y-label-string kita habis. Z-label-string kita habis. Seperti itu. Untuk x-tick ini juga kita habis. untuk y-tick juga kita habis. Seperti itu. kemudian bisa kita masukkan ke dalam panel. Setelah itu kita duplikat akses ini. Kemudian kita letakkan di bawahnya. seperti ini. Selanjutnya kita buat komponen panel. Kita buat panel lagi. Untuk title-nya kita ubah menjadi textraksi textraksi ciri. Font size kita ubah menjadi 16. Kemudian font width-nya kita buat menjadi bold. Seperti ini. Kemudian kita perbesar. seperti ini kurang lebih. Kemudian untuk akses ini kita duplikat saja. Kita letakkan di sini. kemudian kita cari komponen edit field numeric. Seperti ini. kita rapikan kita geser ke atas saja. Setelah itu kita klik kanan duplikat. kemudian kita letakkan di atas di sampingnya seperti ini. Kemudian kita duplikat. Kita letakkan di bawah sini. Kemudian kita duplikat lagi kita letakkan di bawah sini. Setelah itu untuk text edit field ini kita ubah menjadi panjang. Untuk yang ini kita ubah menjadi lebar untuk yang ini kita ubah menjadi luas untuk edit field yang ini kita ubah menjadi keliling. Seperti itu kita coba running running pertama kali kita diminta untuk menyimpan kita simpan dengan nama app underscore klasifikasi jenis beres kita simpan kita tunggu nah jadi ini tampilan interface yang sudah kita buat tadi sudah selesai sekarang kita berikan perintah pada masing-masing button ini untuk button buka citra kita klik kanan kita pilih callbacks kemudian pilih add button push function callback maka kita bisa memberikan perintah disini untuk button buka citra perintahnya apa ini kita buka saja script program yang sebelumnya sudah pernah kita buat yaitu yang pengolahan underscore citra pengolahan underscore citra kita buka saja nah ini kemudian kita copy sampai sini ini kita copy saja kita pastikan disini seperti itu kita rapikan kemudian kita tambahkan perintah menampilkan citra pada akses nah citra yang sudah dibuka itu akan kita tampilkan disini nah akses ini itu namanya adalah app.ui access nah sehingga perintahnya adalah imshow img parent 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 adalah app.ui access seperti ini kita berikan judul atau title pada app.ui access tadi judulnya adalah citra RGB seperti ini selanjutnya kita tampilkan nama file pada edit field nama file dari citra yang kita buka itu kita tampilkan disini edit field ini namanya adalah app.edit field sehingga perintahnya adalah app.edit field value sama dengan nama file seperti ini kalau sudah kita tutup dengan n untuk menu browse file itu untuk app.designer harus kita tambahkan perintah seperti ini draw now kemudian figure app.ui figure jadi setelah menu browse file itu ketika kita pilih citra dia akan menutup atau close sehingga setelah ter-close harus kita tampilkan lagi app.designer yang sudah kita buat kalau sudah kita coba run kemudian kita tunggu kita klik buka citra pilih salah satu data nah maka akan muncul citra yang kita pilih pada access yang ini kemudian nama filenya juga akan muncul pada edit field seperti itu untuk citra ini nama variabelnya adalah img ini img supaya variabel img itu bisa dipanggil oleh button yang ini button yang lain selain buka citra segmentasi misalnya maka variabel img itu harus disimpan pada lokasi yang bersifat public nah cara menyimpannya bagaimana caranya seperti ini ini kita klik dulu property kemudian pilih public property klik saja nah maka kalau sudah muncul seperti ini kita bisa menyimpan variabel img pada lokasi yang bernama property kita simpan disini menyimpan variabel img pada property perintahnya adalah app.property .img sama dengan img seperti itu maka nanti bisa dipanggil oleh pushbutton yang lain selanjutnya kita berikan perintah pada button segmentasi kita klik none pilih callbacks pilih add button push function callback nah maka kita bisa memberikan perintah disini untuk segmentasi buttonnya kemudian kita panggil variabel img yang sudah kita simpan pada property tadi memanggil variabel img yang ada di property perintah perintah tinggal kita balik saja perintah perintah adalah img sama dengan app.property .img seperti itu selanjutnya kita buka lagi script yang polan cikra itu kita copy sampai sini nah ini kita copy saja kita paste disini kita rapikan selanjutnya kita tampilkan citra pada akses perintah sama seperti ini copy saja tetapi kita ingin menampilkannya pada akses ini nah akses ini namanya adalah app.ui access underscore 2 maka dari itu perintahnya adalah imshow bw kita ingin menampilkan citra binar app.ui access underscore underscore 2 untuk title nya app.ui access underscore 2 citra binar seperti ini kemudian kita simpan variable bw pada lokasi property supaya bisa dipanggil oleh button yang lain supaya variable bw ini bisa dipanggil oleh button yang lain kita coba run kita pilih buka citra pilih salah satu data bebas kemudian segmentasi nah maka akan muncul citra binar hasil segmentasi pada app.ui access underscore 2 ini selanjutnya kita akan memberikan perintah pada button ekstraksi ciri caranya pada button ekstraksi ciri ini kita klik kanan pilih callback add button push function callback kita panggil variable bw yang ada di property seperti ini kemudian kita copy paste lagi kita cari ini sampai sini melakukan ekstraksi ciri ini kita copy saja kita pastikan disini kita rapikan setelah itu kita lakukan pengolahan untuk masing-masing fitur yang pertama adalah fitur panjang kita deklarasikan variable panjang sama dengan cat concatenate 1 s dot mayor axis length seperti ini jadi panjang dari brush itu kita dapatkan dari mayor axis length selanjutnya kita cari centroid kita deklarasikan variable ctr misalnya cat concatenate 1 s dot centroid seperti itu kemudian theta theta itu merupakan sudut kemiringan dari objek brush nya kita ambil dengan perintah cat 1 s dot orientation seperti ini nah untuk mayor axis length itu sudut orientasinya kita tambahkan perintah pi dikurangi sudut ini seperti itu selanjutnya kita tampilkan citra pada access ini kita copy saja ini tetapi kita akan menampilkan citra binar itu pada ini app.uiaccess underscore 3 app.uiaccess underscore 3 tidak usah kita kasihkan title kemudian kita deklarasikan variable x mayor itu sebagai sumbu koordinat untuk garis mayor axis length perintahnya ctr 1 jadi centroid yang pertama kita tambahkan dengan negatif 1 ditambah 1 dikalikan dengan panjang dikalikan dengan cos dari theta kemudian dibagi 2 seperti ini untuk sumbu y nya y mayor itu centroid yang kedua panjang dikalisin theta per 2 seperti ini kemudian kita berikan perintah untuk menggambarkan garisnya line app.uiaccess underscore skor 3 koma x mayor koma y mayor kemudian untuk warnanya kita berikan warna merah untuk ketebalan garisnya kita set dengan angka 2 seperti ini kita coba run pilih buka citra pilih salah satu data segmentasi ekstraksi ciri nah akan muncul citra binar dan juga garis yang merupakan panjang dari brush atau mayor axis length ini kemudian kita tampilkan panjang dari brush di edit field ini menampil menampilkan panjang pada edit field perintahnya adalah untuk edit field ini namanya adalah app.panjang edit field perintahnya app.panjang edit field value kita isi dengan panjang seperti itu berikutnya untuk fitur lebar kita ubah saja lebar lebar sama dengan concatenate 1s dot minor minor axis length centroid untuk tetanya ini tidak kita tambahkan perintah pi dikurangi tidak seperti itu sudah kalau sudah ini panjang kita ganti dengan lebar ini juga kita ganti dengan lebar kemudian ini cos kita ubah menjadi sin sedangkan sin kita ubah menjadi cos x minor x y minor ini ui access 4 minor minor seperti itu kemudian menampilkan label pada edit field app app dot label edit field dot value sama dengan label kita cek disini apakah betul ui access 4 ya betul ini ui access underscore 4 kita coba run kita klik buka citra pilih salah satu data segmentasi ekstraksi ciri oh ini masih belum sesuai kita cek lagi untuk script nya oh ini app dot ui access 4 ini harusnya kita run lagi kita tunggu pilih buka citra pilih salah satu data segmentasi ekstraksi ciri nah seperti ini jadi akan muncul garis yang merupakan panjang dari beras muncul nilai panjangnya kemudian muncul garis lebar pada beras dan muncul muncul nilai lebarnya seperti itu selanjutnya untuk luas dan keliling kita tambahkan perintah ini kita copy untuk luas itu kita dapatkan dari perintah s dot area seperti ini kemudian UI aksesnya 5 kita cek ini ya betul UI akses 5 kemudian perintah untuk menampilkan luasan dari beras itu kita deklarasikan variable bw luas sama dengan im overlay bw koma bw kemudian kita berikan warna merah seperti itu im show bw luas dengan parentnya app.ui akses 5 menampilkan luas pada edit field app.luas edit field dot value sama dengan luas untuk keliling kita lakukan hal yang sama kurang lebih keliling kita peroleh dari s.perimeter kemudian kita tampilkan seterah pada akses im show bw app.ui akses 6 kemudian kita tambahkan perintah b koma seperti ini kemudian bw boundaries no holes selanjutnya kita tahan hold app.ui akses underscore 6 on supaya bisa ditimpa jadi gambar binarnya itu ditimpa dengan garis nanti boundary sama dengan variable b pada data yang pertama kemudian plot dalam kurung app.ui akses underscore skor 6 boundary kita ambil semua baris kolom yang kedua koma boundary kita ambil semua baris kolom yang pertama kemudian kita berikan warna red untuk ketebalan barisnya kita set dengan angka 2 kemudian kita hold app.ui akses underscore 6 off supaya sudah tidak bisa ditimpa seperti itu selanjutnya menampilkan keliling pada edit field app. dot keliling edit field dot value sama dengan keliling seperti itu terakhir disini kita simpan variable jiri brush yang memuat 4 fitur yang sudah diekstrak itu kita simpan variable jiri brush pada property supaya bisa dipanggil oleh button yang lain yaitu button klasifikasi nanti sampai sini dicoba run dulu kita tunggu kita pilih buka citra pilih salah satu data kemudian segmentasi ekstraksi ciri nah seperti ini jadi ini merupakan panjang dari brush flavor dari brush luasan dari brush sedangkan ini keliling dari brush seperti itu terakhir terakhir klasifikasi kita berikan perintah pada button klasifikasi kita klik kanan pada button klasifikasi pilih callbacks pilih add button push function callback perintah yang digunakan adalah kita copy paste dari script ini lanjutannya sampai sini kita copy paste misalkan disini tetapi ini variable ciri brush nya dipanggil dulu karena tidak kenal ya variable ciri brush itu kita panggil dulu dari lokasi property memanggil variable ciri brush yang ada di property seperti ini setelah itu sudah coba kita tampilkan kelas keluaran itu pada ini app.edit field underscore 2 perintahnya seperti ini menampilkan kelas keluaran pada edit field field app.edit field underscore 2 dot value sama dengan kelas keluaran seperti itu kita coba run dari pilih buka citra pilih salah satu data segmentasi segmentasi ekstraksi ciri kemudian klasifikasi nah muncul kelas keluarannya jadi nama filenya base mati kelas keluarannya juga base mati sehingga klasifikasinya sudah benar seperti itu ini bisa kita buat rata tengah saja edit field ini caranya ini kita klik saja kemudian ini ya horizontal alignment center saja ini juga center sudah seperti itu terakhir tombol reset kita klik kanan callback add button push function callback kita berikan perintah untuk tombol resetnya yang pertama kita reset edit field nah ini edit field dot value kita kosongkan seperti ini untuk edit field 2 juga kita kosongkan jadi edit field itu tadi yang ini kedua ini itu kita bersihkan atau kita kosongkan selanjutnya untuk edit field yang ini nah ini kita set nilainya jadi 0 saja karena memang defaultnya disini nilainya 0 kalau ini memang kosong nilainya perintahnya ini app dot panjang edit field dot value kita isi dengan angka 0 untuk labor kita isi dengan angka 0 kemudian luas kita isi dengan angka 0 kemudian keliling juga kita isi dengan angka 0 seperti itu selanjutnya kita reset untuk aksesnya ini ini akses 1 2 3 4 5 6 perintahnya CLA clear access kemudian app dot w access kita tambahkan perintah reset kemudian untuk x tick dan y tick set app dot w access x tick itu kita kosongkan seperti ini demikian juga untuk y tick nya seperti ini kalau sudah kita lakukan hal yang sama untuk akses yang lain 2 3 4 5 6 seperti ini underscore 2 underscore 3 underscore 4 underscore underscore 5 underscore underscore 6 kita coba run Color buka citra pilih salah satu data kita segmentasi ekstraksi ciri Klasifikasi Keluarannya Bas mati, jadi memang tadi Kalau kita Perhatikan di Pelatihan dan pengujian Akurasinya tidak 100% Jadi ada yang salah Untuk pelatihan kemarin Akurasinya 84% Sedangkan pengujiannya 80% Sehingga ada data yang salah Tidak masalah Kemudian kita reset Nah setelah di reset Maka tampilan GUI akan Kembali seperti semula Seperti itu Kita coba untuk citra yang lain Buka citra Pilih salah satu data Segmentasi Ekstraksi ciri Klasifikasi Klasifikasi Nah Jadi nama file Citranya jasmine Hasil klasifikasinya Juga jasmine Berarti Proses klasifikasinya Sudah benar Seperti itu Kita coba Untuk citra yang lain Segmentasi Segmentasi Ekstraksi ciri Klasifikasi Nama filenya Karacadak Hasil klasifikasinya Juga Karacadak Kita reset Jadi saya rasa itu Tutorial Kali ini Kita jumpa kembali Pada video tutorial Berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax